Bang, saya ke toilet dulu deh, aku beneran mau ke toilet, terus dia gini, aku juga mau ke toilet, dia bilang, terus dia dimarin sama Bang Muli. Dia ngapain, ikut-ikutin Chelsea terus, gitu. Gue udah emang pengen ke toilet juga, gitu ya. Gak tau juga sih, gue juga udah lupa sih. Gue juga udah lupa. Aku udah ke bayang muka opa gimana, teman-teman itu di jaman itu. Dengan merah kan, merah banget gitu, Mbak Di udah kesel banget gitu. Mbak Kacel sih gimana? Ada nggak momen yang perjuangannya, gitu? Banyak sih sebenernya. Kayak shooting itu kan orang mungkin nggak tau kan kayak behind the scene-nya seperti apa, terus lawan mainnya seperti apa, ya kan? Gitu, yang paling diingat mungkin kayak buku harian Nailah kali ya, kayak... Gak tau ya, untuk sekarang kayak sebenernya setiap sinetron itu punya kayak kesan tersendiri, gitu. Apalagi dengan lawan main yang berbeda-beda, kita juga harus kayak memainkan karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau buku harian Nailah itu, nggak tau kenapa, kayak aku tuh kerasukan kalau main itu. Sampai aku pernah mau dirawat di rumah sakit, aku kena sinus. Terus, jadi saking kebanyakan nangis, kebanyakan nangis, kebanyakan nangis, sinus aku tuh sampe kambuh. Terus kita kan kalau gituin, apa kayak, kalau nangis kan pasti ada, ya ada ingus yang keluar gitu kan. Nah itu lama-lama tuh kayak hidung aku tuh kayak luka, hurufnya tuh N, bener-bener N. Gila banget. Jadi kayak ada huruf N gini, sut, sut, sut. Oh, gila-gila. Gila banget. Terus kayak, ya aku nggak tau sih, tapi kayak, ini film kan film asli. Emang ada cerita nyata. Film asli dan orangnya, si Nailahnya ini sendiri tuh udah meninggal kan, gitu. Jadi kayak, setiap aku kayak action gitu, jadi Nailah tuh bener-bener... Merinding dong. Sumpah. Setiap kayak action itu tuh kayak, udah bukan jadi aku lagi gitu, tapi kayak jadi orang lain gitu. Dan aku nggak pernah ngerasain kayak begitu di sinetron aku yang lain gitu. Jadi kayak, itu paling berkesan. Itu paling berkesan dan itu paling nggak bisa dilupain walaupun itu cuma berapa episode? 15? 15 episode. Tapi boomingnya itu kan. Berarti di situ juga kah kalian berdua mulai pertama kali dekat? Oh belum dekat di situ? Enggak. Berantem lagi di situ? Enggak. Enggak. Saling suka? Atau Pak Chelsea? Oh bener ya? Kita sama-sama punya pacar. Oh sama-sama punya pacar. Jadi pertama kali pacaran itu gara-gara hatu judul bareng atau enggak? Mungkin ya. Yang pertama kali bikin Kak Glenn naksir sama Kak Chelsea. Jangan bilang Kak Chelsea terus dong. Atau apa gitu. Apa yang dilihat dari Kak Chelsea? Apakah ceriaannya? Atau saat beracting? Aurangnya? Apa ya? Yang pertama kali jujur ya? Jujur, jujur. Maksudnya dari dulu tuh kayak melihat dia. Sampai sekarang sih. Kayak just wanna make her happy aja gitu. Oh iya? Sampau kayak mau bikin dia bahagia itu kayak. Gue tuh jadi bahagia juga. Ooooooh. Oh my god. Iya, masalah kalau cahanya tinggal itu langsung meleleh ya. Nah kalau Kak Chelsea pertama kali yang bikin akhirnya mener. Yang nembak, Kak Glenn dong pasti gak? Iya, iya dong. Malu dong Yang bikin akhirnya nerima kagelin itu kenapa ngeliat Kita tuh sebenernya deketnya udah lama Engga lama-lama banget, sebulanan Terus udah gitu Dia pernah nanya Sebelum kita jadian gitu ya, tapi udah deket Udah kayak Ya lebih banyak ngobrol di lokal syuting Terus udah gitu, dia nanya gitu Kayak, eh, kamu tuh Cita-citanya apa sih? Terus pengennya kemana? Apa sih impian kamu? Terus kayak anak-anak kecil 14 tahun Dan aku jawabnya, aku pengen banget Ke Disneyland, tapi aku belum pernah kesana Dia pulos gitu Terus tiba-tiba aja dia nge-set Semuanya Tiba-tiba bawa aku ke Disneyland Hongkong Oh iya? Jadi dia nembak aku tuh Di pesawat, oh gitu Jadi dari kecil udah romantis Iya udah romantis ya Emang banget nih Dapat ide dari mana kah? Itu ide sendiri atau Ada dikasih tau papa? Engga sih Dia sendiri sih Soalnya dia pengen ke Disneyland Terus ya Ya udah, let's go aja gitu Dia pengen kesana terus ya udah Bikin paspor, bikin apa Terus diam-diam gitu Bener-bener surprise ya? Ya udah deh Hari ulang tahunnya dia Tanggul ulang tahunnya kan 29 Jadi kalau di tanggal 29 kan curiga banget kan Dia pastikan Jadi dari tanggal 27 malem gue bawa Sama mamanya dia Sama mamanya aku Berempat tau gak sih Perni ke Hongkong terus kayak aneh gitu kan Subuh-subuh gitu, subuh-subuh Eh gue pengen makan Makan lagi Tapi maunya yang di Maunya yang di bandara Terus aku bingung banget Sedangkan rumah aku tuh deketnya Di deket rumah aku tuh ada di Gue bilang Kenapa gak di deket rumah aku aja Sekali nganterin aku pulang Gitu Engga ah Pengen yang di bandara Pengen jauh Pengen lebih jauh sedikit Supaya aku bisa lebih lama sama kamu Ohhhh Ohhhh Emang cowok-cowok pinter ya Berbahasanya ya Pinter lah Bisa aja Gitu Terus yaudah dibawa ke bandara Lagi makan Ini udah ibu-ibu dateng Mamaku sama Mami dateng Baru disitu tau mau dibawa ke Hongkong Tapi belum jadian tuh disitu Belum Tapi udah deket lah Udah deket Udah sama-sama saling tau kayak Ya udahlah gitu Kita udah deket nih gitu Gila so sweet banget ya jadiannya Ya ampun Marah Oke Nah terus kan berarti selama ini orang cuma tau Kak Glenn tuh yang so sweet Dan kalian tuh hubungannya yang romantis Selalu keliatannya adem ayem Gitu kan Bahagia Pernah gak sih ngalamin masa kayak putus nyambung Dan lain-lain gitu Selama pacaran Putus gak sih Oh gak sempat putus Gak putus Gak putus Cuman kita kayak pernah Di tahun ke-5 Ke-6 ya Ke-6 ya Iya 5-6 5-6 gitu tuh sempat kayak berantem banget Ya renggang Lumayan renggang Ya udah hampir banget Kita hampir putus sih waktu itu Tapi selama panjang perjalanan Gak pernah ada yang ngomong putus Gak sih Gak sih Gak pernah Gak pernah Itu yang paling penting tuh Karena banyak anak muda kan Bawa apa putus Bye Putus Gitu kan gampang mereka putus nyambung Terutama perempuan ya Terutama perempuan tuh gampang banget Untuk bilang putus Kita putus aja gitu-gitu Mungkin itu adalah cara mereka Untuk supaya Jangan gitu dong Gitu-gitu ngerti gak sih Kayak keren-keren gitu Jangan gitu dong Mereka kadang-kadang coba bingung ya Kenapa sih yang ngomong aja langsung Iya Makanya Jangan kayak gitu Tapi ya Tapi menurut aku ya Kita kalo misalkan terima Kelebihan pasangan Itu kan gampang banget kan Terima aja gitu Kayak misalkan kamu pintar masa Kamu cantik Kamu apa gitu Tapi kalo misalkan Kita menerima kekurangan dia-dia Itu yang susah gitu Jadi itu yang kita harus belajar gitu Karena menurut aku dan Glenn Kita gak bakalan bisa untuk mengubah orang Menjadi apa yang kita mau gitu Tapi satu-satunya jalan adalah Kita harus bisa menerima dan mencintai dia Dengan kelebihan dan kekurangannya Gitu Super Itu ntar ditulis ya di bawah Terus tulis bawahnya Chelsea Olivia Gitu Keren banget kata-katanya Nah ada perbedaannya gak sih Pas masa pacaran sama pas masa udah nikah Kan orang kadang-kadang banyak yang mungkin mikir Adul nanti kalo udah nikah beda makan kayak pacaran Beda Beda Apalagi udah punya anak beda banget Beda Bedanya karanya positif atau yang kayak Beda Tergantung kita melihat dari sisi mananya sih Gitu Yang pasti Perbedaannya adalah Kita semakin dekat Dan kita semakin Satu tim Apalagi begitu udah punya anak ya Gitu Tapi memang gak bisa dibohongin Kita udah gak bisa se Apa ya Semesra Kayak berduaan gitu Setelah punya anak Karena gini Ada prioritas lain Ada prioritas lain Yang kedua Ketika Nasusya sekarang kan udah 2 tahun setengah Ngeliat kita pelukan aja Dia kesel Dia jeles gitu Oh gitu Iya Terus kita itu Orang tua yang lumayan parnoan Yang lumayan gak bisa ninggalin anak sendirian gitu Jadi Selama 2 tahun setengah Nasusya Dia selalu ngikutin kita kemana pun Kita pergi Jadi Even kita pergi ke bioskop pun Dia tuh selalu ngikut Tapi kita kayak misalkan Kita taruh dia di playground atau apa gitu Gitu sih Jadi kayak perbedaan Tapi tetep ada waktu quality time berdua gak? Jarang sih ya Setelah Nasusya tidur sih ya Rata-rata Gitu Nasusya tidur Baru kita bisa lebih ngobrol Bisa lebih sharing gitu sih Itu perbedaannya Itu yang paling berasa banget Iya itu yang paling berasa Oh dari kaglan gimana? Apakah udah gak bisa hangout lagi sama temen-temen Cowa biasanya gitu kan Ada brother-brother gitu kan Brotherhood Ya gak? For me Karena lu juga banyak Ya bisa sih Suka main game kan Dan hangoutnya biasa online Oh gitu? Aduh Main game gitu kan Jadi Gamers profesional lagi jajan-jajan? Enggak juga sih Enggak juga lah Iseng-iseng Jadi kalo mereka sudah tidur Ya udah Gua ada ruangan sendiri buat My brother time My me time gitu Baru disitu ketemu ngobrol sama temen-temen Walaupun virtual ya? Walaupun virtual Oke nah sekarang Dalam rumah tangga kakak yang udah bahagia Kehadiran lagi buah hati yang membuat lebih bahagia Yaitu Nastusia, Olivia Alinsky Alinsky Lengkap ya Apa sih arti Nastusia buat kak Glenn dan juga kak Chelsea? Tunggu, arti maksudnya apa nih? Arti nang Arti dia Arti dia Arti dia kan Kalo buat aku ya Nastusia itu tuh pelengkap Pelengkapnya kita gitu Dimana Itu adalah bukti Kita tuh bener-bener saling mencintai gitu Terus Nastusia tuh bener-bener Mengajarkan aku Di step kehidupan yang lain gitu Kalo yang tadinya Chelsea Olivia adalah sebagai Anak yang paling kecil Dimana-mana sebagai adik Tiba-tiba aku harus ngurusin anak dan Lebih bertanggung jawab lagi gitu Jadi kayak aku ngerasa Sejak jadi ibu ini Aku dibawa ke kehidupan yang lebih Stepnya tuh lebih naik lagi gitu Dengan kewajiban dan juga tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu Dalam kehidupan ini Gitu Kalo buat kak Glenn? Kalo buat aku sih Nastusia ini dia bisa Merubah semuanya Semuanya lah dari kehidupan Kehidupan aku gitu Maksudnya dari Dari visi, misi Prioritas Apa segala macam itu langsung merubah Kayak seketika saat dia lahir Jadi kayak Dulu Ya udah pokoknya Ya you work as hard as you can Earn as much money as you can Ya you have a luxurious life A happy life gitu-gitu kan But once Nastusia is around Langsung Udah Itu uang udah It doesn't matter It's not It matters Of course it matters gitu Cuman Udah gak sepenting itu lagi gitu Sekarang pentingnya adalah Si Nastusia nya ini Dan keluarga kita ini gitu Jadi kayak Waktu dia Waktu dia Tiga bulan Kan aku sempet pergi syuting tuh Kayak dalam seminggu Kayak gue Bener-bener udah gak betah Karena kayak Pergi syuting pagi Dia masih tidur Pulang Malem dia udah tidur Kayak dalam seminggu tuh Udah sama sekali gak ngeliat dia Jadi kayak Komunikasi Jadi kayak gue sempet bilang sama produser Kayak Berjalan selama tiga bulan After that Yaudah That's it Gue bilang Gue cuti dulu deh Jadi Bener-bener Gue gak mau Tengah kelihatan Itu Kayak Bener-bener Saat dia pertama kali jalan Saat dia pertama kali Panggil Daddy Mami Apa ngomong Ini itu 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 You can never Bring it back Gitu Jadi And I find Apa ya Gue nemuin Kayak Kebahagiaan lain Di sini It's not just Kalo dulu tuh Kayak kita dapet honor Wah seneng Oh I wanna buy this I wanna buy that Sports car apa segala macem I'll be through that Udah It's not important anymore Sekarang bener-bener It's just us Bener-bener Ya udah beda sih pandangannya Bener-bener semua udah berubah Sekarang Dulu kayak Wah kita mau cari Restoran yang gimana-gimana Sekarang Cari main yang Kids Friendly Cari restoran yang Walaupun makanannya Belum tahu enak atau enggak Yang penting Ada Kids Friendly Anak happy gitu Mau cari hotel Mau cari hotel yang termewah Enggak juga lah Gue mau cari hotel yang Kids Friendly Yang kolam berenangnya Bagus Yang buat anak-anak Kalo dulu kan Yang menghadap ke pantai Apa-apa Pantai Sekarang udah enggak Cari hotel Walaupun lokasinya agak jauh Yang penting Anak kita bahagia dulu Iya Berarti ya Beruntung banget ya Punya ayah Dan juga ibu yang luar biasa Semoga Semoga kita bisa mendidik Dan membesarkan dia Dengan benar gitu Oke Yang terakhir banget deh Ada enggak sih Pesan-pesan dari Kak Glenn dan juga Kak Chelsea Buat teman-teman di luar sana Yang mungkin Belum menemukan jodohnya Atau mungkin mereka Udah menemukan jodohnya Cuma Masih ragu-ragu Untuk melanjutkan ke jenjang Yang lebih serius Ada enggak pesan-pesan dari kalian Menurut aku tuh Pacaran itu adalah sesuatu Yang lagi indah-indahnya Gitu Tapi kalo misalnya Di pacaran aja Kita udah ngerasa ragu sama dia Ya jangan Berarti dia bukan orang Yang tepat untuk kamu Gitu karena Biar gimana pun Namanya menikah nantinya Ya kamu capek lah Berpura-pura jadi orang lain Ya kan Jadi ketemuin pasangan Yang akan soal mencintai kamu Dalam keadaan kamu Apapun itu Ga tau menurut Pak Glenn gimana sih Susah ya kalo soal ini ya Maksudnya Memang Harus cocok sih Dan apalagi buat Komunikasi sih Menurut aku sih paling penting banget Karena Cantik Ganteng Cakep Ya whatever Itu bisa Kayak miskin Kayak miskin Itu Bisa berubah Bisa berubah Itu gak terlalu Itu Itu Jangan diutamakan Gitu Jadi Menurut aku yang paling penting adalah Komunikasi lah Kalo misalnya Bisa komunikasi sama pasangannya Kayak berjam-jam ngobrol Ketawa Bertahun-tahun Bertahun-tahun ngobrol Dan masih seneng Dan masih seru I think that's the answer Oke semuanya Ini bener-bener pelajaran yang berharga banget buat kita Jadi tadi kita bukan cuma denger kisah hidup atau perjalanan karir dan juga cintanya Tapi kita juga dapat banyak banget masukan, saran, dan juga cerita-cerita yang mungkin juga bisa menginspirasi kita sih Dan yang paling penting jangan pernah takut untuk jatuh cintanya Betul Oke Oke deh semuanya Dan ini adalah hari yang menyenangkan banget Bisa cerita-cerita Ngobrol Sama tadi juga kita habis Jalan-jalan ya kak Nanti bisa dilihat di YouTube channelnya Kakak apaan ini? Alinsky Family Alinsky Family Jangan lupa di subscribe Dan kalo misalnya kalian suka video ini Jangan lupa juga di like Dan share Dan subscribe Pokoknya semuanya Oke See you on the next vlog Bye baby Bye Bye baby Bye baby Bye baby Bye baby Sub indo by broth3rmax